sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel kami ingat subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya banyak sekali teman-teman yang nanya tentang ukuran jirigen yang kita pakai untuk memelihara kepiting sistem box jirigen yang kita pakai itu ukuran 20 liter kawan seperti ini ini ukuran 20 liter dan nanti kita belah menjadi dua ini sudah ada garis akan kece mudah sekali sudah ada garisnya sudah ada garisnya semua sudah ada garisnya jadi tinggal dibelah menjadi dua itu kawan agar lebih irit kenapa kita pakai yang ukuran 20 liter karena kalau kita pakai yang 10 liter besar itu terlalu sempit kawan terlalu sempit bayangkan kalau kepitingnya itu besar seperti ini kawan lihat ini baru ukuran setengah kilo itu sudah keselesaian kawan kalau membersihkan karena pas dia kalau menyamping juga pas apalagi kalau kita memelihara yang ukuran 600gram 700gram atau bahkan suatu kilo itu sudah tidak muat kan sudah pas sudah sesak sekali dan untuk operasionalnya itu susah kawan untuk bersihkannya jadi kami kira ukuran 2 yang 20 liter itu sudah pas sekali dan supaya kita itu bisa irit jirigennya bisa kita belah seperti ini kalau separuh seperti ini itu bisa pas sekali untuk satu kepiting meskipun ukurannya itu 500gram coba kan satu kilo itu bisa muat kawan dan untuk mempersiakannya itu juga mudah seperti ini pernah juga kita itu coba menyekat gini kita coba menyekat gini separuh ini tapi itu tadi untuk operasionalnya itu terlalu mudah dan kasihan kepitingnya itu kesempitan kawan ya kalau kepitingnya itu kecil kepitingnya 100gram 200gram masih bisa kalau besar seperti tadi ukuran di atas ini matur 500gram maka akan sesak sekali akan sempit sekali nah kalau teman-teman membelah jirikan seperti ini atasnya itu jangan dikasih ram kawan jangan dikasih ram kayak gini kawan karena bisa jebol kalau tidak siram hanya ram saja itu bisa jebol kawan ini punya kita ada yang kabur kawan lihat ini di jebol seperti ini dulu ada yang kabur karena cabit kepiting itu sangat kuat sekali jadi usahakan pakai seng atau bisa bambu biar tidak kabur kalau ram seperti ini sangat rapuh sekali di sekali cabit sudah remu ini karena kita sudah pernah mencobanya kawan kalau pakai talang yang atom kayak gini sudah cukup pakai talang yang atom kayak gini ini sudah cukup tinggal diikat jadi kami kira jurgen yang ukuran 20 liter itu sangat cocok sekali tapi sangat pas karena kalau kepitingnya besar itu kasihan kalau sesak dan kalau terlalu sesak juga untuk membersihkan pakan dan sisa kotorannya itu susah kawan oke terima kasih video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya dan bagikan ke teman-teman semuanya agar semakin menambah manfaat untuk kita semua terima kasih salam budidaya